Intro Halo lagi semuanya, jumpa dengan Kak Alicia Nah, di video-video yang sebelumnya Kak Alicia sudah menjelaskan mengenai konsep dari tangga nada Di sini Kak Alicia akan mengulangi lagi sedikit mengenai tangga nada Pada intinya tangga nada itu adalah urutan dari nada-nada Ya, secara bertahap naiknya Nah, di sini karena kalian akan belajar untuk main dari mendengarkan Maka yang terutama buat kalian itu adalah bukan melihat Oh, kalau tangga nada C mayor berarti urutannya adalah C, D, E, dan seterusnya Ya, itu pengetahuan yang penting Tetapi untuk kalian yang paling penting adalah Kalian bisa mendengarkan apakah tangga nada itu berada di kunci mayor Atau berada di kunci minor Nah, di kesempatan yang lalu Kak Alicia sudah menjelaskan yang mayor Kali ini kita akan melihat ke mayor dan juga minor Minor agak banyak bahannya karena ada 3 macam minor yang umum digunakan di dunia musik saat ini Kita akan melihat yang mayor dan versi natural minor terlebih dahulu di video ini Kemudian di video yang berikutnya kita baru akan melihat minor-minor yang lainnya Oke, di sini ada lingkaran Kalian pasti tahu kalau sudah nonton video Kak Alicia yang sebelumnya Bahwa kita akan membahas lingkaran Circle of Fifth Kalau kalian memahami Circle of Fifth ini dengan baik Maka kalian akan bisa menentukan skills yang kalian butuhkan dengan mudah Oke, kemarin dulu kita cuma melihat lingkaran luar Hari ini juga kita akan melihat lingkaran dalam yaitu yang minor Yang pertama kita lihat dulu Referensi kita adalah yang tangga nada yang berada di angka jarum jam 12 Jadi yang pertama untuk lingkaran luar kita punya C mayor Kenapa C mayor? Karena C mayor itu tidak punya sharp Tidak punya crest Dan dia juga tidak punya flat Jadi dia adalah yang paling netral di tengah-tengah Kemudian kalau kalian ingat caranya pakai Circle of Fifth itu adalah Dari sini dihitung naik 5 langkah Tapi ini dihitung sebagai 1 Karena konsep interval kan sebenarnya yang C-nya ini dianggap 1 Kemudian D itu 2 E itu 3 Dan seterusnya Berarti berikutnya kalian bisa menemukan G itu punya 1 sharp Kemudian lanjut lagi D punya 2 sharp Kemudian A punya 3 sharp Dan seterusnya Kita hari ini tidak mau memenuhi ini Kalian kalau butuh Circle of Fifth Kalian boleh cari sendiri di Google Kemudian kalian ingat Untuk mencari yang flat Itu kalian hitung mundur 5 Ini termasuk 1 ya Berarti mundur dari C 5 Dapatlah F mayor Itu punya 1 flat Kemudian B flat Itu punya 2 flat Itu punya 2 flat Kemudian E flat Itu punya 3 flat Nah disini Kak Aja berhenti sampai 3 aja Karena nanti panjang kalau sampai 5 dan 6 Kalian bisa cari sendiri Ini adalah versi mayornya Dan untuk memainkan tangga nada versi mayor Yang kalian perlu lakukan adalah Paling tidak kalian bisa untuk memainkan Yang versi C mayor dulu Oke kita geser ke piano Sekarang kalau misalnya Kak Alicia punya C mayor Kita mau membuat referensi dalam otak kita dulu Yaitu C mayor Di circle of Fifth adalah Angka jam 12 Punya 0 sharp dan 0 flat Ini adalah referensi untuk berhitung maju mundur Dan di piano Referensi bunyi Jadi untuk C mayor Bunyinya seperti ini Cukup mudah Kalian pokoknya start aja dengan C Dan main semua tutup putih Berurutan sampai dengan C yang berikutnya Terus kembali lagi Itu adalah C mayor Tangga nadanya Nah kalau kalian dengarkan baik-baik Ini ada jarak-jaraknya Jadi misalnya dari sini Ke sini Itu ada jarak Ini ke sini ada jarak Ini juga Nah kalau kalian udah bisa ini Sekarang kalau misalnya Kalian geser ke G mayor Dan kalian bingung Cara mainnya G mayor gimana Kalian bisa berdasarkan Apa yang kalian dengarkan Kalian geser ke kunci yang lain Misalnya G Ups Ini suaranya gak bener Berarti harusnya Baru kedengaran kayak G mayor Lalu kalian geser lagi Misalnya ke B flat B flat kalian gak tau Mana aja yang kena flat Atau Apa yang dipencet Tut hitamnya gitu Kalian coba aja Ups ini salah ya Bukan sini berarti Ups Tak coba lagi di kunci-kunci yang lainnya Ya jadi tempat-tempat yang lainnya Kalau kalian bingung Apa itu kunci Boleh lihat video Kak Alicia yang sebelumnya Tentang kunci Oke itu adalah Yang mayor Sekarang kita akan Bergeser Ke yang minor Sebelumnya kita akan Lihat dulu ke lingkarannya Oke Oke jadi kembali ke lingkaran Sekarang kita udah isi lingkaran luar Tinggal yang lingkaran dalam Lingkaran dalam ini Adalah yang untuk tangga nada minor Kalian hafalkan saja Seperti C Jadi ada satu tangga nada mayor Dan ada satu tangga nada minor Yang tidak punya sharp Tidak punya flat Yang mayor Adalah C mayor Kalau yang versi minor Itu adalah A minor Ya itu kalian hafalkan saja Ya Nah nanti prinsipnya sama lagi Dari sini Berhitung Lima langkah Termasuk A Adalah langkah pertama Kalian dapatlah E Ya Kemudian dapat B Kemudian berikutnya Kalian dapat F Sharp Minor Dan seterusnya Untuk yang flat Juga sama Kebalikannya Jadi kita itu mundur Dapatlah D Kemudian Dapat G Dapat C Oke Seperti itu caranya Nah sekarang Kita lihat dulu Yang versi natural minor itu Sebenarnya bagaimana sih Oke Kita pindah ke piano Tadi sudah kita cari ini Menggunakan lingkaran kita Nah sekarang kita cari dulu Yang versi A minor Ya A minor ini A natural minor ya Terutama Jadi tipenya ada tiga Untuk minor Yang pertama adalah Natural minor Kedua adalah Melodic minor Dan ketiga adalah Harmonic minor Hari ini kita bahas Yang pertama dulu Yaitu yang natural minor Untuk versi natural minor Itu mudah Kuncinya sama Dengan yang mayor Kenapa dia ditaruh disini Itu adalah karena Kuncinya kan sama Jadi 0 sharp 0 flat Kenapa E ditaruh disini Karena dia punya 1 sharp B taruh disini Karena dia punya 2 sharp Ya Jadi A minor Dan C mayor Itu adalah Saudara Mereka punya Kunci yang sama Yaitu 0 sharp 0 flat Jadi untuk memainkan Versi natural minornya Itu sangat mudah Tadi main C mayor Seperti ini Kalau sekarang Geser ke A natural minor Ya pokoknya tinggal Startnya dari A Kuncinya mengikuti Kunci C mayor Berarti jadinya Sama aja Hanya startnya di A Gitu Kemudian contoh satu lagi Misalnya kita ambil D D ini kuncinya sama Dengan F Mayor Berarti punya 1 flat Ya Kalau kalian bisa nemukan F mayor Maka kalian bisa juga Nemukan D natural minor Atau kalau kalian yang Suka mendengarkan Kalian bisa nemukan Satu natural minor dulu Lalu menggunakan referensi ini Dijaser ke kunci lain Bergerak kemana pun Akan bunyinya Sama aja Itu kalau Untuk kalian yang Suka mendengarkan Nah Untuk circle of fifth ini Kalian bisa cari Di google Ini ada banyak Namanya circle of fifth Kalian gunakan Lalu kalian Bisa untuk mencari Cari Antara mayor Dan minor Atau sebaliknya Minor Mayornya versinya apa Kuncinya berapa Ini nanti Akan kita gunakan Banyak Untuk mendengarkan Lagu-lagu Jadi kalau kalian Mendengarkan lagu Paling tidak kalian tahu Kuncinya lagu itu Apa sih Gitu Misalkan Kayak Misalkan Kalau Kak Alicia Ada lagu Twinkle Twinkle Little Star Dia adalah Dikunci C mayor Seperti itu Tapi bisa juga Kadang twinkle-twinkle Tidak dikunci C mayor Misalnya begini Nah ini dia sudah Bergeser Ke kunci G mayor Dimana ada Satu sharp Disini Itu adalah fungsinya Tapi akan kita bahas Lagi lebih lanjut Nanti Kalian juga perlu Melihat ke versi Harmonic Dan melodic Minor dulu Karena kadang-kadang Lagu-lagu Menggunakan kunci minor Dan kemudian Minor itu Tidak hanya Menggunakan Natural minor Kadang mereka Menggunakan Harmonic Atau melodic Walaupun sama-sama Minor Tapi itu bisa Bingungkan kalian Kalau kalian Tidak tahu Mengenai melodic Atau harmonic Oke Kita lanjut Di video yang berikutnya Selamat menikmati